Karena akan muncul pertanyaan, apakah tsunami-nya akan berulang? Saya seringkali kalau ada di forum-forum formal atau informal, saya selalu ditanya itu, apakah gempa yang 7,4 kemarin, termasuk ada tsunami, termasuk ada likifaksinya, itu bisa terjadi lagi enggak setelah 2018? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, ketemu lagi dengan saya Roni Sandi di program Ini Palu Podcast, dan di edisi kali ini kita kehadiran tamu, ini tamu saya sudah tidak asing lagi lah saya kira di kota Palu, beliau ini saya bacakan sedikit profilnya, nama lengkap Muhammad Isnaeni Muhyiddin, atau akrab dipanggil Neni, betul itu? Ya. Jadi namanya panjang sekali, panggilannya singkat, Neni lagi, oke, hari ini kita akan membahas soal literasi, soal kebencanaan, karena kita kemarin belum rasanya belum terlalu jauh, kita meninggalkan kisah mendalam itu. Dan tidak akan pernah jauh. Tidak akan pernah jauh. Oke Nen, sejauh ini, dari hasil pandangannya ini sebagai penulis, dan juga peneliti, bagaimana kita di Sulawah Setengah ini, khususnya literasi kita terhadap kebencanaan? Ya, terima kasih saya pertama sudah diundang di podcast ini, berbangga sekali ketemu lagi teman-teman yang berinisiatif untuk bikin podcast ini. Dan topik kita hari ini tuh memang jadi selalu relevan dengan kita yang ada di Palu dan sekitarnya, dan khususnya Sulawesi Tengah. Tapi juga rasanya bukan cuma kita di Indonesia ya, karena pertama yang harus kita pahami bahwa secara kondisi geografis kita dilikupi oleh ring of fire itu, cincin api. Tetapi saya selalu ingin mengatakan bahwa kita memahami literasi, khususnya literasi kebencanaan, atau literasi bencana, itu tidak hanya bencana alam tentu, ada bencana non-alam, seperti yang kita alami sekarang, sudah hampir 7-8 bulan ya, pandemi berjalan itu disebut bencana non-alam, lalu ada bencana sosial, bencana sosial kita punya pengalaman panjang dengan itu, Oso, lalu Maluku, Sampit dan seterusnya gitu, semuanya laten, semuanya seperti keseharian, tetapi memang yang paling tinggi intensitasnya tentu bencana alam. Dan kita mengalami itu 2 tahun yang lalu, peristiwa besar itu, dan hari ini ingin kita lihat apakah misalnya peristiwa itu memberi pelajaran buat kita, itu kan pertanyaannya ya, memberi pengetahuan yang cukup buat kita gitu. Nah, di pertanyaan itu saya selalu ingin bilang bahwa, ya dan tidak gitu, jadi satu sisi ya, orang menyadari bahwa, orang semakin menyadari bahwa yang tinggal di Palu, Sigi, Donggala, Parigi, dan seterusnya itu, itu berada dekat dengan apa yang kita kenal sebagai sesar aktif Palu Koro. Nah, tetapi juga tidak, tetapi juga tidak karena praktik mitigasinya kita, seperti seakan-akan ada dalam situasi yang sebelum 2018, apa namanya, kita bisa lihat pesisir pantai kita hari ini, kita bisa lihat penetapan-penetapan lokasi misalnya, kunian tetap, di wilayah-wilayah yang menurut saya secara pribadi, karena saya melakukan penelitian-penelitian itu, punya resiko tinggi. Nah, literasi kebencanaan sebenarnya kan membicarakan soal upaya mengurangi resiko. Jadi, goal pendeknya itu adalah mengurangi resiko. Goal jangka panjangnya atau tujuan jangka panjangnya adalah kebiasaan. Jadi, warga itu punya kebiasaan tentang keseharian yang dekat dengan jika bencana alam terjadi, apa yang dia harus lakukan. Kalau sekarang kan sudah mulai dibangun-bangun seperti Nenny bilang tadi, di pesisir pantai sudah ada penimbunan dan segala macam. Apakah ini juga nanti menjadi upaya pemerintah untuk menghilangkan kebiasaan masyarakat atau literasinya, literasi bencananya itu kemudian dipahami masyarakat? Apakah itu sudah layak kalau Nenny melihat sekarang yang dilakukan itu adalah penimbunan di sekitar pantai? Apakah itu solusi ke depan nanti? Dalam logika pemerintah atau negara, seringkali itu dianggap sebagai mitigasi atau tindakan mengurangi resiko. Tindakan mengurangi resiko atau mitigasi itu kan lahir dalam bentuk kebijakan. Kebijakannya misalnya bikin tanggul yang sekarang dibangun itu. Entah apa namanya ya, elevated road lah atau apalah. Saya kurang tahu. Tetapi bagi saya, di saat yang sama itu juga malah meningkatkan resiko. Di beberapa minggu yang lalu ya, kita ada diskusi dengan peneliti JAIKA yang melaporkan hasil penelitiannya. Ada satu peserta yang bertanya, apakah kebijakan untuk membuat apapun namanya yang dipesisir itu terhadap karena kita punya tsunami, apakah itu tepat? Lalu penelitinya Pak Dhani Hilman jawab, kalau elevated road itu relevan. Karena memang sebelum bencana memang ada batas pesisir. Tetapi ingat, kata ingatnya di sana itu mengkhawatirkan buat saya. Kata ingat di sana itu karena dia memberi catatan bahwa waktu dia dipahami sebagai tanggul, kebijakan itu gagal di mana-mana. Termasuk di Jepang. Di Jepang orang dibangunkan tanggul, yang lahir di sana adalah rasa aman semunuh warga. Jadi orang pesisir itu menganggap, kalau tsunami, tsunami saja. Kan kita sudah ada tanggul. Kemudian masyarakat akan kembali ke situ lagi. Pasti tinggal di situ. Pasti dia akan tinggal di situ. Ada warung-warung lagi nanti. Betul. Lalu catatan dari Pak Dhani yang mengkhawatirkan buat saya di kesempatan itu, dia ngomong, bahayanya adalah dia akan jadi peluru ketika tsunami terjadi. Karena akan muncul pertanyaan, apakah tsunaminya akan berulang? Saya seringkali ada di forum-forum formal atau informal, saya selalu ditanya itu, apakah gempa yang 7,4 kemarin, termasuk ada tsunami, termasuk ada likifaksinya, itu bisa terjadi. Bisa terjadi lagi enggak? Setelah 2018. Saya cuma bisa, kita ini kan bukan pencipta, lalu cuma bisa bilang karena pakai pendekatan ilmiah, sains, saya ingin bilang, dalam 92 tahun abad 19, dari 1927 sampai 19, 2018, itu ada tiga kali tsunami. Artinya, jangan berharap 2018 itu adalah tsunami terakhir. Gempa, gempa bumi, dalam banyak skalanya itu. Apakah yang besar 7,4 itu hanya akan terjadi di 2018? Tentu tidak. Karena hal yang sama itu pernah terjadi sebelumnya. Nah, apa yang harus disiapkan dalam konteks itu? Seringkali jawaban, bahwa kita sudah punya literasi ya, kita semakin ada kewaspada. Tapi di saat yang sama juga tidak, karena kita bisa membaca suasana yang ingin melupakan. Nah, suasana yang ingin melupakan ini, oke, misalnya kita tidak ketemu lagi peristiwa yang sama, tapi anak cucu kita. Dan itu terjadi kan sebelumnya? Ya, terjadi. 19,07, gempa bumi besar. 19,09, gempa besar. 19,27, gempa tsunami. Bahkan, misalnya, likifaksi. Kita dapat begitu banyak penelitian tentang, apakah likifaksi baru terjadi 2018? Tidak, ternyata. Si Bedi itu pernah likifaksi seperti Jono Oge, Balaroa, Eto'o, dan ada catatannya, catatan ilmiahnya gitu, ditemukan oleh banyak peneliti. Si Bedi, terus ada beberapa wilayah, misalnya yang kita sebut sekarang, tanah runtuh. Tanah runtuh, bisa kita asumsikan, apa namanya, disebut dalam penamaan lokal, apakah Ombona itu ya, tanah yang turun itu, kan bisa kita makna itu sebagai likifaksi. Lalu, ada begitu banyak kawasan. Pertanyaan lain, misalnya, di luar tsunami. Jika, gempa besar terjadi lagi, apakah tsunami-nya akan sama di tempat yang empat itu? Apa istilahnya BPJS? Balaroa, Petobo, Jono Oge, Sibalaya gitu. Saya bilang tidak. Saya akan bilang tidak. Karena kenapa? Semua wilayah punya potensi untuk terjadi likifaksi. Nah, apa yang bisa dilakukan setelah dua tahun? Yang bisa dilakukan adalah, kita itu sebenarnya ingin, dan saya juga berharap teman-teman media, karena teman-teman media yang punya, punya senjata untuk menyampaikan, kita punya begitu banyak penelitian tentang hasil-hasil, fakta, data, dan seterusnya, yang terkait tempat kita tinggal. Ini kita bicara bencana alam ya. Khususnya gempa, karena paling tinggi resikonya adalah gempa. Kita punya analisa seismik, misalnya. Kerentanan seismik. Itu dibuat di 46 kelurahan. Detil sekali. Di kota Palu khususnya. Orang Sigi itu tidak punya itu. Kabupaten Sigi tidak punya, Kabupaten Donggala belum punya. Palu itu sudah punya. Nah, ini kenapa tidak disosialisasikan? Iya, betul-betul. Saya juga belum lihat barangnya. Iya, di satu kelurahan misalnya, ada wilayah amannya, ada wilayah rentannya. Nah, wilayah rentannya ini yang harus disosialisasikan. Kita tidak bisa larang orang tinggal di wilayah rentan. Tetapi apa yang bisa dilakukan di tempat yang rentan? Karena logika yang dibangun di kepalanya warga adalah yang membunuh orang itu kan bukan gempa bumi. Yang membunuh orang itu kan rumahnya tidak kuat. Nah, itu satu. Misalnya kita bicara kebijakan ya. Kita punya dokumen itu. Kenapa tidak disosialisasikan? Yang terbaru, yang paling baru, satu minggu lalu mungkin baru dirilis, peta Google. Peta Google yang rinci sekali. Kalau kita klik itu sampai detil, sampai detil, sampai rumahnya orang, itu rumah siapa, itu ketahuan. Dilalui oleh sesar batang utama, sesar Palu Koro, sama sesar-sesar kecil yang pendek-pendek. Contohnya di belakang ini ada. Apa namanya? Jalan Merpati. Merpati di atas ya. Tempat saya di Jalan Tanjung Tururuk. Itu ada garis-garisnya. Itu dibuatkan oleh peneliti, detil sekali, dan bisa kita aplikasikan di HP. Jadi kita bisa tahu rumahnya kita itu dilalui sesara pandang. Dua itu saja, dua dokumen itu, kalau itu jadi bacaan yang di luar kepalanya orang Palu, orang Sigi. Kalau peta itu sampai di Sigi bahkan. Sampai di Bolo Papu, di Kulawi. Kalau itu jadi pegangan warga, saya kira kita akan jadi kuat dalam aspek bencana alam. Karena waktu kita mengbicarakan literasi kebencanaan, kita tadi seperti yang saya bilang, tidak hanya alam gitu. Ada non-alam. Hari ini kita hadapi pandemi itu non-alam. Orang tawuran, konflik, sosial dan seterusnya itu sosial. Bencana sosial. Ya, Nen. Ini kan, kita sebentar lagi, bulan depan ya, 28 September. Kita akan, dua tahun akan, apalah istilahnya, mengenangkah atau apa saya, kurang tepat apanya. Apa yang seharusnya masyarakat, khususnya kita yang mengalami hal itu kemarin? Apa pesan atau semacam penyampaian lah ke masyarakat, khususnya dari literasi kita dan mitigasi kita? Ya, kalau yang paling urgent dari jelang dua tahun peristiwa, menurut saya adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan penyintas. Tidak ada yang lain gitu. Kebutuhan penyintas dulu yang harus diutamakan. Kita tahu hari ini tuh, soal penetapan lokasi hunian, ada yang bermasalah. Banyak. Dan banyak yang bermasalah. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Ada problem-problem yang sejak peristiwa 2018, yang belum bisa terjawab sampai hari ini, Harusnya dijawab. Itu yang jangka pendek ya. Yang jangka panjangnya, ya kita harus bisa jadi lebih punya kemampuan meningkatkan apa yang disebut literasi bencana. Literasi kebencanaan. Literasi ini luas, tapi dunia menyepakati cuma enam literasi dasar ya. Saya sama kawan-kawan itu ingin dorong jadi tujuh. Apa yang satunya ini? Literasi bencana. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia dalam hitungan tahun itu, peristiwa bencana ribuan. Jumlah korban jiwa signifikan. Dan jika itu tidak jadi perhatian, kita akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Ada peristiwa, mindset-nya kita tanggap darurat, tanggap darurat, kita tidak pernah memikirkan apa yang terjadi sebelum harusnya bencana. Karena bencana itu punya siklus. Sebelum, saat, tanggap darurat, dan sesudah. Kalau untuk pemerintah, apa supportnya sebenarnya? Kita men-support apa yang bagusnya, baiknya pemerintah? Negara ini ada untuk memfasilitasi apa yang jadi kebutuhan warganya. Jadi, paling dekat kalau kita mencarakan konteks kebencanaan, menjawab kebutuhan penyintas tadi. Ya. Ada warga terdampak bencana, ada warga terdampak proyek, misalnya, karena misalnya proyek rehabilitasi dan rekonstruksi, itu misalnya bersinggungan dengan properti warga, misalnya. Nah, itu harus dijawab kebutuhan-kebutuhan kayak gitu. Sama kebutuhan-kebutuhan dasar yang dari 2 tahun kemarin, jangan terjawab. Jangan lambat-lambat lah ya. Jangan lambat. Karena semuanya, sebenarnya pembiayanya sudah ada. Sudah. Tinggal mungkin administrasi yang terlalu bagaimana ya? Ya, kalau kita bisa membayangkan tanggul itu bisa dibuat, ini kita ngurus manusia harusnya lebih duluan. Harusnya lebih duluan. Betul, betul. Oke. Panjang sebenarnya kalau kita mau bahas soal ini, saya juga harus banyak lagi diskusi sama Neni, karena beliau punya banyak pengalaman dan banyak literasi soalnya. Tapi, karena kita dibatasi waktu, kita harus mengakhirin ya. Nanti kita bisa diskusi-diskusi kembali di, momen-momen berikutnya. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita di momen ini, bersamaan Neni. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya. Nanti kita akan bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya.